Gunanya kita menerima ujian Kita bisa mempelajari Yang sifatnya buruk menjadi baik Dengan keterpakat makanan Di dalam kehidupan ini ada dua Ujian itu ada dua Yaitu adalah Cobaan dan godaan Nah godaan apa? Ketika hidup kita dienakan Itu adalah godaan Nah Nah godaan itu apa? Akhirnya membuat kita kesenangan Akhirnya menjadi lupa diri Nah setelah lupa diri Lupa dengan sesama Akhirnya lupa karena godaan lahir Nah itu godaan Pertanyaan yang kedua mas Bagaimana menyikapi penyelarasan energi kita Dengan entitas lampau Yang kadang membuat kita menjadi Seperti sangat lelah Susah fokus dan sebagainya Lalu bagaimana tandanya kita Bahwa kita sudah selaras dengan Entitas tersebut maturun Nah di dalam diri kita itu kan Misalkan ada unsur non fisik Masuk ke dalam diri kita Kita harus ada penyelarasan Dalam secara fisik ya Fisik dan non fisik itu harus bisa selaras Karena kalau kita tetap terjadi Keselarasan ada unsur fisik yang masuk Itu nanti akan pembenahan Noto rogo Rogo ini didantani Disempurnakan nanti efeknya Kadang Badan berat Kepala kadang mudah pusing Emosional kadang tidak terkontrol Nah dengan cara kita mengolah Cipta rosor dan karsa itu Dengan kita meditasi Itu nanti akan terselaraskan Nah tanda-tanda Kalau kita sudah terselaras dengan Fisik Tubuh fisik dan non fisik kita Baik dari diri kita sendiri Maupun non fisik dari jiwa lampau Itu nanti timbul suatu kenyamanan Kita merasakan damai nyaman Ya Karena sudah selaras Nanti Akan timbul suatu pengetahuan-pengetahuan Yang sebelumnya tidak dimengerti Yang Yang tidak dimengerti sebelumnya Akhirnya Naik level Pengetahuan Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kecedasan Peningkatan Spiritualitas Peningkatan Kesadaran Dan kecedasan emosional Akan meningkat Dengan sendirinya Lanjut mas ya Ini dari Pak Dodi Wahidi Rahayu Mas Tinos Saya Dodi Wahidi Dari Surabaya Tanya soal Satu Toto coro Laku Mukut Kuundoluyo Atau Laku mukso Itu bagaimana Melaku mukso Ya itu Sifat-sifat yang tadi Menghilangkan Sifat nanding Sariro Menghilangkan Sifat Mukur Sariro Terus Harus bisa Mempunyai Sifat tepuk Sariro Harus bisa Mempunyai Sifat Mawas diri Dan Harus bisa Menerapkan Di dalam Sifat Mulat Sariro Nah Kalau kita Sudah itu Kita harus Mempunyai Pola Fikir yang Positif Prasangka Positif Jiwanya Mempunyai Pancaran Yang Bercahaya Yang sifatnya Kasih Perilaku Juga Mempunyai Budi Pekerti Yang Luhul Ya kan Nanti Ada Kesempurnaan Jadi Ion Positif Kita Akan Terbentuk Ion Positif Ini Bisa Meningkatkan Self-save Yang Pasif Menjadi Aktif Meningkatkan Tingkat Kecerdasan Kita Sendiri Meningkatkan Tingkat Intelektualitas Spiritualitas Dan Meningkatkan Tingkat Kesadaran Dan Kecerdasan Emosional Nah Kalau Kita Bisa Menyelaraskan Dan Menyeimbangkan Dari Tiga Unsur Ini Baik Empat Unsur Dan Yang Sangat Terang Yaitu Putih Jadi Nanti Muksa Itu Berkaitan Dengan Penyempurnaan Raga Karena Penyempurnaan Tingkat Raga Itu Lebih Susah Kan Itu Penyempurnaan Raga Itu Lebih Susah Karena Apa Raga Itu Kedunungan Reget Mempunyai Empat Sifat Sifat Air Api Angin Dan Apa Air Api Angin Dan Tanah Sifat Ibu Pekerti Sifat Darah Darah Itu Sifatnya Elektron Sifat Negatif Nah Kita Juga Punya Sifat Positif Yang Namanya Bopo Angkoso Antara Positif Dan Negatif Harus Diseimbangkan Kita Melimapuluh Persen Dari Empat Unsur Alam Ini Yang Sifatnya Pertiwi Dan Kita Melimapuluh Persen Dari Sifat Positif Dari Angkoso Disatukan Untuk Menjadi Sifat Neutron Nah Dengan Tercitanya Energi Neutron Ini Kita Bisa Menitrakan Segala Elemen Di Dalam Tubuh Kita Baik Sel Dari Ion Sampai Atom Kita Sempurna Akhirnya Apa Nanti Kita Bisa Melebur Pada Tingkat Dimensi Keempat Jadi Kita Tubuh Kita Akan Berbentuk Menjadi Butiran Butiran Cahaya Kecil Kecil Kayak Debu Itu Nanti Dia Terbawa Keangkasa Makanya Sifat Muksa Itu Yang Membawa Angkasa Garuda Kalau Di Dalam Pewayangan Kalau Muksa Itu Yang Membawa Keangkasa Adalah Garuda Garuda Itu Sifat Angkoso Makanya Di Dalam Ketika Muksa Itu Kita Terbentuk Bagikan Percikan Butiran Debu Cahaya Yang Naik Keangkasa Itu Sebenarnya Karena Sudah Mencapai Tingkat Kesempurnaan Rada Laku Sempurna Apa Dengan Laku Muksa Laku Sempurna Itu Sempurna Menyempurnakan Pikiran Menyempurkan Rasa Menyempurnakan Jiwa Dan Menyempurnakan Raga Kalau Menyempurnakan Pikiran Kita Harus Mempunyai Pikiran Yang Positif Harus Mempunyai Smart Thinking Kecedasan Dalam Berpikir Penyempurnaan Di Dalam Hati Adalah Inner Beauty Lebih Mempunyai Perasaan Yang Perasaan Yang Baik Perasaan Yang Indah Inner Beauty Penyempurnaan Secara Jiwa Kita Memancarkan Jiwa Yang Bersinar Yaitu Aura Aura Merah Kuning Ijo Biru Ungu Putih Gitu Meningkatannya Seperti Itu Kalau Kita Sudah Mencapai Tiket Ungu Putih Itu Benar Benar Sempurna Terus Penyempurnaan Raga Itu Lebih Susah Lagi Kita Harus Bisa Memahami Segala Partikel Yang Ada Di Dalam Kelubu Kita Kita Bisa Mengaptikan Sel Sel Tubuh Kita Dengan Tingkat Kesadaran Kita Tingkat Kesadaran Spiritualitas Kita Kesadaran Jiwa Kita Akhirnya Kita Bisa Menselaraskan Di Dalam Kesadaran Emosional Akhirnya Menjalar Ke tubuh Akhirnya Kita Bisa Menerapkan Di Dalam Sifat Yang Mukso Akhirnya Kita Menjadi Tubuh Kayak Tubuh Hancur Hancurnya Tapi Hancur Tidak Menjadi Hangus Tapi Menjadi Butiran Debu Yang Sifatnya Cahaya Akhirnya Dia Naik Ke Angkasa Dia Mencari Frekuensi Ilahi Jadi Untuk Mencari Tuhan Sudah Tidak Melihat Jarak Ruang Dan Waktu Tapi Menggunakan Lebih 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 Fokus Pada Sifatnya Frekuensi Nah Itu Terus Ini Mas Lanjut Tadi Kepertanyaan Dandim Laku Yang Belum Sempurna Apa Bisa Tumitis Lagi Dan Apa Bisa Dipastikan Jadi Manusia Lagi Gimana Laku Yang Belum Sempurna Apa Bisa Nitis Lagi Apa Bisa Dipastikan Jadi Manusia Lagi Nenek Meninggal Rago Ini Nenek Meninggal Itu Dianggap Orang Mati Untuk Nelaku Bahasanya Meneruskan Perjalanan Bahasanya Saya Analikkan Seperti Itu Ini Dari Pak Sudar Wito Mas Minus Sudah Beberapa Hari Ikut Mandi Malam Untuk Menyembuhkan Sakit Yang Ada Struk Kudugi Mas Struk Itu Struk Berkaitan Dengan Penyumbatan Saraf Dan Otot Kita Harus Melakukan Banyak Kalori Di Dalam Tubuh Kita Melakukan Pergerakan Peragaan Olahraga Terus Banyak Kita Juga Membutuhkan Vitamin D Banyak Berjemur Di Pagi Hari Yaitu Di Waktu Matahari Terbit Sekitar Jam 6 Pagi Sampai Jam 7 Nanti Dede Sambil Menggerakkan Syukur Syukur Isau Mengangkat Deban Barbel Barbel Atau Melakukan Pergerakan Nanti Nanti Sedikit 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 Ada Pemecahan Pada Pembekuan Pembekuan Lemak Dan Itu Nanti Akan Memecahkan Lemak 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 Yang Membeku Ini Akan Terbentuknya Peredaran Karena Apa Setelah itu Terjadi Karena Penyumbatan Darah Pada Saraf Dan Otot Akhirnya Apa Makanya Kan Makanya Kan Gini Ketika Kita Dari Kita Ditali Sama Keret Kenceng Kita Untuk Merasakan Kan Gak Bisa Mati Rasa Karena Tidak Terarili Darah Darah Mati Rosoh Karena Mati Separuh Karena Tidak Terarili Darah Penuh Kan Akhirnya Karena Ada Penyumbatan Makanya Darah Sang Yang Rosoh Makanya Tanpa Darah Kita Tidak Bisa Merasakan Rasa Ini Ada Kotak Ata Bunter Kita Tidak Bisa Merasakan Bisa Merasakan Karena Ada Rasa Diara Ini Roh Darah Darah Itu Sifat Elemen Adalah Ion Kita Bisa Menggerakkan Handphone Karena Kita Punya Nyawa Unsur Elektrika Dalam Diri Kita Dewa Dewa Batara Wungkuam Atau Bongkokan Karena Ada Pergerakan Empat Unsur Alam Ini Akhirnya Timbulnya Nyawa Akhirnya Kita Bisa Menggerak Gerakan HP Makanya Ketika Orang Sekarat Itu Selalu Dipancing Dengan Listrik Jedet Itu Apa Untuk Mancing Biar Ada Pergerakan Jantung Itu Tadi Nah Itu Itu Cifat Cifatnya Pergerakan Pergerakan Nyawa Itu Makanya Dalam Ilmu Medis Ketika Ada Orang Sekarat Dipancing Dengan Elektrik Terus Ini dari Pak Sugiman Rahayu Mas Tolong Tanyakan Bolehkah Kalau mandi Tengah Malam Di Sumber Mata Air Panas ya masalah masalah mas ya ya oke lu bebas seorang yang ngelatih rapopo siap 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 ini dari ya Pak Yamuji Mas Tinnus Rahayu Sugung Dalus Derek Setoyokimangwon mbadi titip pertanyaan kan Mas Tinnus nomor 1 dampak orang yang terkena gantung waris dari segi fisik dan non fisik apa mas? dampak orang yang terkena gantung waris oh dari segi fisik dan non fisik itu bagaimana Pak? gantung warisnya gitu ya gak tau gantung waris mungkin biasanya maksudnya waris waris apa sih? karma maksudnya? mungkin aja sih nah itu ya itu kita harus setiap ada karma dari warisan orang tua atau mbah asibah gitu kan kita pasti diberikan ujiannya digunanya kita menerima ujian kita bisa mempelajari yang sifatnya buruk menjadi baik ya dengan keterpakaan makannya gini di dalam kehidupan ini ada dua ujian itu ada dua yaitu adalah cobaan dan godaan nah godaan apa? ketika hidup kita dienakan ya kan? itu adalah godaan betul Mas nah godaan itu apa? akhirnya membuat kita kesenangan akhirnya menjadi lupa diri nah setelah lupa diri lupa dengan sesama akhir lupa nah itu itu godaan nah ujiannya dua adalah cobaan ketika kita diberikan masalah yang terpuruk kita merasa di uji coba apa? mendapatkan cobaan nah itu kita bisa menerima cobaan itu atau enggak? nah kita bisa tabah untuk menerima cobaan itu? enggak dan kita harus bisa mencari solusi biar kita tidak larut balam kecobaan itu misalkan masalah keluarga masalah cinta masalah pekerjaan apapun yang berkait yang semuanya mengandung nyusur cobaan yaitu ujian itu ada dua sifatnya godaan sama cobaan godaan sifatnya ujian yang memberikan sebab sifat kesenangan ya kan? kita hidup dienak-enakan akhirnya kita lupa dengan diri kita akhirnya lupa dengan saudara akhirnya lupa dengan Tuhan nah cobaan ini mau ujian yang sifatnya memberikan suatu penderitaan atau kesedihan atau kesusahan akhirnya dari kuat enggak kalau kita enggak kuat akhirnya kita lupa diri tidak bisa berpikir secara rasional tidak bisa berpikir akal sehat akhirnya hati kacau jiwanya kacau akhirnya dati penyakit akhirnya lupa dengan dati diri sendiri lupa harus mustialahe jadi semuanya itu mbak entah itu di berikan kesenangan diberikan ujian cobaan nah itu kita harus hati-hati karena di dalam kehidupan ini penuh dengan jebakan makanya fungsinya kita melatih spiritual itu jangan disangkut pautkan dengan sebuah perdukunis perdukunan ini sasi ya opositik kalau sekarang disangkut-sangkutkan spiritual dianggap itu perdukunan itu keliru besar itu pola pikir yang sempit orang yang memandang seperti itu kurang wawasan hanya dibatasi oleh pikiran yang maksimal pada sifatnya ayam kan ini jadi percaya kalau tulisannya apa pikirannya dibatasi mengkoro tulisan kan bahkan ajaran Jawa sendiri kan diidatikan denger dulu nah kita membahas spiritual dianggap dukul kelene itu pikiran yang sempit nah makanya ayolah kita bangun itu untuk membuka pikiran kita membuka rasa kita biar kita mau berpikir secara rasional lebih logis lebih berpikir secara ber spiritual secara bersih bahwa spiritual adalah spirit itu adalah jiwa itu aktual sejati yang jadi sesuatu membangun potensi untuk menemukan kesejatian hidup kesejatian itu apa kesebenarnya yang sifatnya real apa adanya yaitu nyata kita menemukan sesuatu yang real nyata jadi tidak semu kita nyebut gusti Allah ini kan percuma kan gitu loh ya 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih